Allah balance, seimbang baik saat menyeimbangkan kehidupan dunia dan akhirat kita perhatikan dunia dan akhirat kita contohkan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW disebutkan dari Ibnu Asakir dari Anas hadis riwayat 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 Ibnu Asakir dari Anas sebabnya orang nasi Yunus sebabnya bahkan tertulis kan biasanya bias makanya saya ulang berapa kali? kurang lebih 5 kali hadis dari foto sampun dari Ibnu Asakir dari Anas apa kata Rasulullah SAW bukan orang bagus diantara kalian bukan orang baik siapa? orang yang meninggalkan dunia hanya untuk akhiratnya saja dan bukan pula yang meninggalkan akhiratnya untuk dunia yang bagus adalah orang yang menggabungkan kedua-duanya secara bersama-sama menggabungkan dunia dan akhirat secara bersama-sama dagang ini pangkutan jualan emas itu nyari keuntungan dunia tapi bisa gak menjadi keuntungan akhirat? bisa mana kala perdagangannya dengan jujur mana kala tidak menipu dan lain sebagainya mana kala perdagangannya mencari rezeki untuk nanti diinfakan lagi nah misalkan begitu untuk menghidupi anak istri dan lain sebagainya jadi dapat keuntungan dunia plus keuntungan akhirat maka kata Nabi yang bagus itu menggabungkan kedua-duanya menggabungkan kalau berjalan kanan terus ya kesel kalau berjalan kiri terus ya kesel maka berjalanlah bergantian kanan kiri kanan kiri dunia akhirat dunia akhirat kerja untuk akhirat kita saat ketemu dengan akhirat mencari di masjid juga ingat dunia dan seterusnya kenapa demikian? karena Rasulullah SAW saya melanjutkan di dalam hadisnya fa'innat dunya balagun ilal akhirat sebab dunia itu hanya jalan menuju akhirat dunia hanya jalan menuju akhirat kenapa seseorang bisa haji? karena pasti dia punya rezeki punya kemampuan lah kan gitu kalau tidak uang ya pasti kesehatan dan kesehatan itu juga dari rezeki Allah maka saat seseorang menjadikan tubuhnya kuat bukan untuk mendolini orang lain tapi untuk beribadah kepada Allah SWT terima kasih atas dukungan Anda